Kota Tua Jakarta Ini adalah bank mandiri Di sebelah kiri kita adalah jajanan-jajanan yang bisa dibeli di Kota Tua Selain jajanan kita juga bisa naik ini ya Naik Handong atau Delman Oke kita akan menyeberang ke sana Nah ini adalah jajanan-jajanan yang bisa dibeli di Kota Tua Ini ada telur gulung bakso tilur mercon Ini ada mie bakso juga teman-teman Kota Tua Jakarta Ini ada ayam bebek penyet Ayam bebek lele penyet Ada cimol Kentang Ada es doger juga Otak-otak Ini otak-otak teman-teman Enak pakai sambal kacang Ini ada bakso mie ayam Ini adalah kawasan dari Kota Tua Jakarta Ini otak-otak crispy Mie ayam bakso Nah Depan kita tuh adalah Stasiun Jakarta Kota ya Ntar kita akan lihat Di depannya ini ada capwee Di sini berbagai makanan ringan Ataupun berat Dijual di sini Nah ini ada krak telur juga Nasi goreng Di sini berbagai makanan ringan Di sini berbagai makanan ringan Di sini berbagai makanan ringan Ini juga ada baju-baju nih kawan Tiga potong Rp50.000 Tiga potong Rp50.000 Nah depan kita adalah Stasiun Jakarta Kota ya Ini stasiun Jakarta Kota Jadi buat teman-teman yang berasal dari Jabodetabek Bisa turun di stasiun Jakarta Kota Ini banyak anak-anak muda yang berkumpul Ini kemungkinan kita akan kena copyright nih teman-teman Jadi nanti kalau misalnya Berubah menjadi instrumen Berarti kita kena copyright Nah ini adalah Tulisan Jakarta yang ikonik nih Jakarta Kota Kolaborasi Jakarta Kota Kolaborasi Terima kasih telah menonton! 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 Ini adalah Pasar Jadul. Kita akan lihat dalemnya Pasar Jadul ya. Ini adalah Pasar Jadul. Ini menjual neka pakaian, sedel. Ini ada labubu juga nih. Mahal tuh labubunya tuh. Asli, ori, ori. Nggak perlu ini, ngantri. Kalau mau beli labubu di sini. Di sini ada mainan juga nih, teman-teman. Ada tas. Ini pakaian-pakaian. Baju-baju 35 ribuan. Duster-duster Isle of Jakarta. Kota Tua Monas. Ini baju-baju anak-anak. 35 ribuan. 100 ribu tiga. Ini adalah kawasan Pasar Jadul. 2000 ribu tiga. Di sini ada toilet juga buat teman-teman yang mau ke toilet. Bisa di sini. Oh, ini adalah stun-stun makanan ya. Cuman ternyata sudah tidak dipergunakan lagi. Hanya ada beberapa tempat yang buka. Ini ada sendal-sendal nih. Ada bakso juga di sini. Bakso Mas Tom. Oke, kita akan mulai dari sini. Kita akan melihat suasana Kota Tua di malam hari. Kita ke sini pada malam minggu ya, teman-teman. Untuk Kota Tua Jakarta ini tutupnya pada pukul 21.00. Saat ini waktu menunjukkan jam 19.00 lewat 48.00. Nah, ini ada Padang Merdeka nih. Kota Tua di malam minggu itu lumayan rame ya, kawan-kawan. Bukan lumayan sih, sebenarnya sangat ramai. Nah, ini buat tempat foto nih. Sudah disediakan lightingnya. Sepertinya kita akan banyak kena copyright nih, teman-teman. Jadi, kalau misalnya nanti tiba-tiba suara saya berubah menjadi instrumen, berarti kita kena copyright. Nah, ini adalah cosplayer. Ini kalian bisa foto bareng di sini dan bayar seikhlasnya. Ini propertinya nih. Ini ada... Cosplayer juga nih. Sebenarnya sepertinya lagi capek. Nah, ini adalah suasana Kota Tua Jakarta di malam minggu. Ramai dengan anak-anak muda dan keluarga. Yang penting jangan lupa движ dan setarkannya di... E.Koblinas Regio. Pol Pot 카� Tua. selamat menikmati 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 Yang pedagang di sini juga akan kita ambil. Buat teman-teman yang mau main ke Kota Tua, Kota Tua tutup pada pukul 21.00. Kota Tua, Kota Tua, Kota Tua. Ini telur bulung. Ini menjual pakaian-pakaian, celana, dan baju. Di kiri dan kanan kita ini adalah street food yang dijual di sekitaran Kota Tua. Ini ada tato juga di sini. Temporary ya. Temporaryum. selamat menikmati 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 Nah di depan sana masih banyak penjual-penjual makanan ataupun aksesoris-aksesoris yang diperdagangkan di daerah kota tua ini ya. Nah ini ada cincin yang bisa diukir namanya, ada topi dan kacamata, ini ada serak telur dan itu abangnya lagi berdagang tahu gejrok. Nah ini kopi nih, dan tentu saja yang pasti harus ada adalah Pelabubu, pas rajutan dengan harga 35 ribuan. Nah kita akan nanya juga ya teman-teman, kalau mau naik Delman disini harus bayar berapa sih? Kita akan langsung tanya ke abangnya. Kalau naik Delman berapa bang? Kita ada 7 rute, masak, jauh ada. Kalau rute apa? Jauh. Kalau jauh berapa? Jauh, jangan 100. 100, kalau rute pendek? 75. Oke oke, tanya dulu ya bang ya. Terima kasih ya bang. Di sini untuk rute jauhnya 100 ribu, dan rute pendek itu 75 ribu untuk rute pendek. Kita akan nyebrang ke sana ya teman-teman. Kita akan melihat. Ini adalah pedagang-pedagang yang berdagang di daerah kota tua ya. Terima kasih. Ini ayam geprek. Sini ada bus Transjakarta. Dari berbagai rute ya. Karena kalau mau kota tua ini paling gampang aksesnya kalau nggak naik Transjakarta atau naik kereta. Jadi buat teman-teman yang nggak mau repot untuk cari parkiran di sini, bisa menggunakan transportasi umum. Bisa Transjakarta ataupun KRL. Nah ini adalah tempat yang tadi kita ya. Gedung Bang Mandiri. Dan di depan sana adalah stasiun Jakarta Kota. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton vlog ini. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan selalu jaga kesehatan kalian. Karena kakaknya berdua hari di utuh, nggak suruh bayar dari harga jurnal.